Inilah pancuran air atau shower masa depan, Opsis. Tak cuma karena tampilannya, pancuran air ini diklaim bisa menghemat energi. Dengan prinsip daur ulang, Opsis diklaim mampu mengurangi penggunaan air hingga 90%. Penggagas Opsis, Mehdad Mahyobi, mengaku terinspirasi dari kamar mandi yang dipakai dalam misil luar angkasa NASA di Mars. Mahyobi pernah bertugas di Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Kita mulai sebagai proyek kolaborasi antara Lund University dan NASA Johnson Space Center di Houston membuat saya menikmati kemungkinan untuk menghemat air di bumi seperti yang terjadi di luar angkasa. Jadi, shower masa depan adalah shower yang menghemat air. Jadi, memperlukan penggunaan air hingga 90%, penggunaan energi hingga 80%, dan pada saat yang sama meningkatkan kemampuan dan higiene. Tak hanya itu saja, standar air hasil daur ulang Opsis diklaim sama dengan air murni yang bisa diminum. Air hasil daur ulang kemudian bisa dialirkan dan digunakan kembali. Shower futuristik ini telah diuji di laboratorium Riebersburg, Sweden Selatan. Selama 4 bulan masa percobaan, Opsis telah menyimpan air sebanyak 100 ribu liter. Pasca pengujian, Opsis siap dipasarkan di seluruh wilayah Sweden. Meski begitu, perusahaan pengembang Opsis yakin produknya juga akan berguna jika diaplikasikan ke negara-negara berkembang atau wilayah yang tengah dijangkiti penyakit yang berhubungan dengan air.